PEMBICARA 1 Dan kalau kita melihat bagaimana rotasi di early game dari Taz Dia sepertinya lebih mementingkan Parable Buff terlebih dahulu Ketimbang Little Wonderland Jadi nanti mungkin akan ada kontes cepat dari Evos Legends ketika berada di menit yang kedua Sebagai XP lane tentunya Butch disini perlu Mementingkan juga bagaimana rotasi dia untuk mendapatkan level 4 secepat mungkin Sebelum D'Lar yang akan melakukan zone out Dengan menggunakan electrifying beatsnya nanti Dan autoimmune juga dengan menggunakan Rhythm of Joy Iya menurut aku dari segi hero power ya Joy diberikan dengan Arlott ya Hero power dari Arlott itu lebih besar loh dibandingin sama Joy Karena dia lebih sustain dia bisa ngasih poken damage yang lebih banyak juga Terutama ketika di area X-Plane untuk 1v1 situation gitu ya Tapi untuk timpet-timpet besar ya Untuk timpet-timpet besar juga terutama meskipun kegunaannya berbeda Tapi inisiasi sepertinya dimulai oleh Kyrie Yang coba memberikan backup-an ke area Gold Lane Brunch-nya terus-menerus diberikan pressure dan bahkan Lihat models yang konek membuat Brunch gak berani keluar dari area auto turretnya Jadi kayak gak nyaman ya farming-nya ya Dan bahkan last hit-nya pun diamankan oleh Cewe Dengan menggunakan models yang begitu on point Last hit yang tentunya dicari-cari Dan turtle pertama sudah disiapkan juga Disulit setup ini dia Rotasi cepat dari EVOS Legends yang kedua Tapi lihat retribusi yang akan cepat didapatkan oleh serang Kyrie Dan bahkan jelarnya harus mendukar belakang Para pasukan dari EVOS Legends Mereka lagi-lagi kehilangan Dari objektifnya Again and again Kyrie masih benar-benar memantapkan dirinya Sebagai the king of retribution di Indonesia Iya benar-benar Loh ini kan pertarung NPL di Indonesia dong Betul Betul Benar-benar manis banget ya lagi-lagi ya Tapi dengan membawa Bane Deadly Cat sama retribution itu Emang benar-benar bisa mendapatkan kontes objektif lebih nyaman sih Ya knockback effect-nya juga Jangan lupakan bahwa disini tas menggunakan Fredrin Hero yang benar-benar mengandalkan kakinya sendiri ya kan Jadi kalau misalkan terkena efek stun Terkena efek knockback Dia sudah pasti akan terganggu sekali Dan beda dengan Dreams yang dimana dia memiliki Minan Fury Dan dia punya Immune Effect Yang tentunya nanti akan membuat Bagaimana durability daripada EVOS Legends Ini sangat bergantung kepada favor rom item Yang akan dimiliki oleh Dreams Iya tas akan berada di depan sana Mencoba untuk menangkap seorang boost Akan terangkap begitu saja Tapi boost di depan sana Masih cepat untuk bertahan Dan ternyata damage terlalu sakit Flicker makan harus digunakan Tidak ada yang berani lebih masuk Lagi karena Uprace Ward pun gak cukup tadi harusnya Uprace Ward pun gak cukup Dreams Karena bottom lane Dia langsung mengamuk Ini dia Sapi Dari Boots Eh sorry Sapi dari Dreams Boots kan habis di atas ya Iya habis digeng di atas Habis digeng ya Tapi ya inisiasi Yang tadi dilakukan oleh Onyx Di menit yang ketiga itu Berhasil digagalkan Dengan adanya back up-an Yang manis dari Dreams Minotaur Hero yang bisa melakukan Counter setup yang manis Yang membuat inisiasinya gagal dilakukan Di pencahzman It's a pick up kali ini Hichumi berhasil mendapatkan Satu dua poin ke atas Orang Kimoy Yang notamenya ini First Blood yang sangat baik Dari Evo's Legends Tapi ingat Evo's Legends Harus lebih paham lagi Kalau misalnya Power dari Onyx Ini bukan di early memang Profesor Kbedo juga Radit Power mereka di arah mid game Radit Ya tapi masalahnya ini Early gamenya Evo's belum terlalu maksimal Karena sejauh ini Aku lihat dari segi networknya Masih diungguli oleh Onyx Dan ada Flicker Hichumi Untuk Defensive Tapi Turtle yang kedua Hadir di area bagian bawah Sans tidak ada Satu baru real world manipulation Dan bahkan lihat Satuan Satu lawan satu Di arah top lane Mampu Kadlar melakukan ulti Tapi nampaknya Kary ini Tas lebih melepaskan Dan mengikhlaskan Berbeda ketika Dia menggunakan Martis Nampaknya Iya Lebih diikhlaskan loh Oh Retrie Oh Kary What Kary Dia menahan retributionnya Untuk Turtle Dan lebih memilih untuk Purple Buff Ini Ini jungler paling gak sopan ini Dia datang lewat Doang retribution Dan bahkan Oh my god Ini bukan hal yang sangat baik Tapi lihat Out play Kembali terjadi oleh Moots Di arah top lane Akhirnya berhasil ditutup oleh Kematian dari seorang Moots Ini adalah hal yang sangat mahal Oh di cancel Dia ambil karena depan Di cancel begitu saja No Minon Kali ini Furi gak ada Dan Trips Benar-benar berada Di posisi yang tidak diunggulkan Karena Supress Profesor Kembali lagi Supressnya Itu ngedenai semua Skill efek dan dreams Tidak dikasih pulang Lihat Bahkan reward manipulation Dan flicker pun digunakan Tapi Sans Masih menutup Hal tersebut Poin kill Yang begitu mahal Dan ini Turet yang begitu mahal Juga untuknya Dari segi Onyx Kali ini harus melakukan Sedikit defense Tapi gue mau nanya sesuatu sih Karena itu juga Profesor Kabi Apalagi Profesor Kabi lebih tempatnya Sans ini memang Lebih suka gitu ya Recall di saat Lagi yang tegang Dan juga bisa tumbang Emang gitu ya Be Emang Kesukaannya disitu ya Sebenarnya Dulu gak kayak gitu Nah tapi sekarang tuh emang Lebih suka dibunuh Di saat recall Benar-benar Dan ini kayaknya Masukkan dari Onyx Adi juga ya Soalnya ini menurut aku Meningkatkan adrenalin rust gak sih? Meningkatkan adrenalin rust Tapi kalau misalnya Kamu bermain nanti di Ara semifinal Atau grand final Seperti ini Ini berbahaya Karena kan kita bawa ke knockout Setuju Menurut aku itu Mungkin bisa lebih diperhatikan ya Iya gak sih Dit? Iya lah Cuman ya Sekali lagi Mereka ada di posisi Yang diuntungkan Jadi mau gak mau Mereka bisa ngakuin aja Tapi mainan Fury Gue akan ada di teams Kairi berhasil di pick off Terjebak Dreams Jadi find Jasmine menarik Seorang Dreams Ke arah kematian Tapi luar Datang dari ada pelak Yang belum ada follow up damage Yang cukup maksimal Masih bisa di goce Gitu aja Di recall-recall aja Itu dia yang ku tanya Emang demen banget Itu berada di arah Yang tidak aman gitu loh Dek-dekannya dapet tau gak Lebih suka Kan orang yang mengatakan Suka ada yang deg-dekan Suka ada yang main santai Ya kan Mainnya ada yang suka santai Ada yang suka deg-dekan kan Ya tergantung situasi soalnya Tergantung situasinya Karena balik lagi Tadi terlalu banyak Makanya mungkin ketika Delar join teamfight Yaudah Cuma satu ultimate Jadi tidak begitu berpengaruh Untuk Sans Jadi dia yaudah Gak begitu takut juga Tidak mengeluarkan apapun Untuk melakukan defense Oke CW tidak tersentuh sama sekali Disini posisinya Dan farmingannya Fully banget Dia tidak bisa dihentikan Kalau secara tidak langsung Bahkan disana All hint terhadap seorang Keyboy Nampaknya juga tidak berhasil Keyboy masih selamat Turtle didapatkan Aku gak tau Gimana cara ngitung Keuntungan Onyx Atas satu move Yang diberikan Oleh EVOS Kalau mau dihitung Berarti Lihat bagaimana cara Melakukan push dari Onyx Di mid lane Bagaimana setupnya nanti Yang tentunya Dari Keyboy Dia ready dengan flicker Dan juga defense judgment Siapa target utamanya Karena Dreams Juga sudah tidak memiliki lagi tadi Bagian dari All in nya Karena Keyboy Dan tinggal kita lihat Apakah Hijume akan mendapatkan Ultimate yang bagus Dari IMU Karena semuanya ready nih Di arah mid lane Kalau dari kubu Onyx Oke Kubu Onyx ini Fully sampai Utility flickernya Semua ready Di sisi kanan Ada bronze Ada Hijume Masih belum siap Tapi lihat Dari seorang Kyrie Dia gak peduli Dia akan dengan Sangat nge-spam Ikan sapu-sapu Yang dia miliki Deadly Cache nya Dia gak mau Ditahan Karena ini pertama Koldo yang cepat Dia jarang teamfight Kedua sekalipun Dia teamfight Memang Dari Deadly Cache itu Di arah bronze men Tapi di sisi lainnya Ini ceweknya bakal free banget Untuk melakukan farming Di arah topeng juga Udah ada DEIS Kali ini terjadi Dan bakal Final Slay Trims Harus tumbang Terus akan menjadi korban Yang selanjutnya Dibetat Semuanya sound point Dua point kill kembali Terjadi surprise attack Bapak Ibu Membuat seorang boots Masih coba untuk menggabungi Seorang delar Agar tidak masuk ke lebih Dalam lagi Dan pras Dan juga sans Yang sebelumnya bertemu Dan satu tim di Kamboja Kali ini mereka harus Bertatapan langsung Riko-Riko TAS 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 Serib untuk korban Kembali dikeluarkan oleh Dua pemain dari Onyx Sans featuring Keyboy Wow Beradu Riko disana Meskipun kali ini TAS coba untuk Di follow up Keyboy Maju ke bagian depan Belumnya di penjudgment Dan masuk dari arah belakang Tapi Deadly Cache Once again Mengikis sedikit Demi sedikit Starut yang diberikan Sama EVOS Legends Dispam loh dari tadi Iya Siap ada Deadly Cat Langsung ke Tarut Tower Tower Pokoknya Kalau ikannya udah netes Tuh di kolam Dia lepasin Gak akan dia tahan-tahan Tuh ikan sapu-sapu Kenapa aku bilang ikan sapu-sapu Ikan sapu-sapu beradanya dimana Di Down from the Vero Satu poin kill didapatkan Dan bahkan itu dia Deadly Cat Ikan sapu-sapu Ikan you I love you Berhasil membuat Para pasukan dari EVOS Kehilangan dua playernya Brans Menjadi korban ketiga K Tapi TAS terlalu dalam TAS gak bisa lagi dibendung David Stuxman Membuat seorang TAS Tenggelam di Laut Lane of Dawn Dan membuat TAS di hukum Di depan para pasukan Sang Raja Langit Ya terpanis Dengan beberapa member yang tadi Sudah hadir kembali Di area Lord Yang pertama Yang bahkan kali ini Gak akan ada lagi kontes Dari EVOS Legends Ini benar-benar keuntungan Dimana tadi tiga play Terpik top dari EVOS Legends Secara bergantian Dimulai Dari hijau Yang masuk ke dalam Teritorial Dari Onyx Dimana disana udah ada cewek Yang gak kedeteksi sama sekali Kita bisa lihat dari replaynya sesaat lagi Ya kalau kita berbicara cewek Ya itu bakal Damage yang masuk Bakal luar biasa banget Dan sekarang dengan Lord yang pertama Ini chance yang besar untuk Onyx Yang mereka bisa untuk maksimalin Mengingat dengan dia flicker Dan juga defense jatuh yang available Dari Keyboy Siapapun bisa terkena pick off powernya Iya dan kalau kita melihat Bagaimana Keyboy Dengan kehadirannya Ini benar-benar Dari tadi ya Dia tuh jadi bait bisa Tapi jadi pedangnya Onyx juga bisa gitu loh Ya so much ya Dia selalu buka badan di depan Dan ya dia ready banget Dengan adanya conceal Flicker serta defense Jadi siapapun Lord yang kena Itu bakal bisa langsung di pick off Tapi lihat lagi-lagi Deadly Cats Selalu digunakan Berulang kali Berulang kali ke arah taran Spam terus Keluarin terus ikannya Gak boleh sampe ini aquarium penuh Gak ada urusan Tapi kali ini masih dengan Super Minion kah? Oh tidak untungnya Untungnya tidak dengan Super Minion Tapi udah punya satu bagel Sedikit soal tadi ya Item full tank Dari Bane ini Tujuannya jelas Agar nantinya Brans Build karena Demon Hunter Sword Dan tidak memilih Wind of Nature Di dalam komposisi itemnya Iya dia bakal kebingungan Karena balik lagi Cewek disini bakal Punya physical attack Yang begitu powerful Semakin lama Semakin lama Semakin dalam Semakin dalam Semakin dalam Tenggelam Dan ini dia Makin lebih tenggelam lagi Dengan gold difference Yang 9000 Kita lihat Ini jauh banget loh Radir Iya jauh banget Di menit yang ke-13 Terutama dengan kondisi Under Dari Force Legends Mereka dipaksa untuk Main di dalam Basenya Dan bahkan Dengan membawa Satu hero high ground saja Yaitu Batrick disana Untuk clearing minion nanti Hadir juga Lord Yang sudah Enhanced Balasil play pun dibuka Apakah akan ada Flicker defense judgment Masih menunggu momentum juga Oke Tapi kita kali lihat Dimana di arah bottom lane Best turret di pecahkan Bersama dengan best turret di arah mid Yang berbahaya adalah Keyboy Akankah membuat momen kali ini Masih coba terpercahan Mencari dimana keberadaan Dari seorang branch Branch sudah mulai terlihat Terdeteksi Tas ini pun juga bisa di all in Tapi après sword tidak ada Dan bahkan defense judgment Dipalikan kebalikan Karena hidup Flicker For nothing Final slash dikeluarkan Tunjukkan rasa orang kelar One last hit Masih ada vengeance Masih dapat mempertahankan Clipsberry tidak dapatkan Bahkan tas orang diri Tak berlihat apa pun yang terjadi Disana akan ditenggelamkan What are you doing ito me Dan ini penjara O-ring esports Memuai pautifus legends Dan bahkan memulangkannya Ke Indonesia Oh my god Tim indonesia Selama yang dipulangkan Terima kasih telah menonton